Alah bisa melukis garis lurus dengan menggunakan garis-garis bengkok. Alah bisa melukis, membuat garis lurus dengan menggunakan garis-garis bengkok. Alah bisa melukis garis-garis bengkok. Bahkan dari penciptaan, terutama kita manusia, adalah kita diciptakan dengan kedua kaki kita. Tujuannya apa? Tentu saja untuk berdiri dan selain untuk berdiri, kita dengan menggunakan kedua kaki kita diminta untuk berjalan. Tentu saja Bapak Ibu yang pertama kali punya anak, ketika masih bayi, usia berapa bulan, sudah mulai kelihatan, sudah mulai bisa berdiri. Jadi, kemudian pelan-pelan sudah mulai berjalan ini adalah suatu hal yang membawa sukacita. Mungkin dividioin, mungkin difotoin, mungkin diajak tetangganya untuk menyaksikan, oh anak kami sudah mulai bisa jalan. Usia tiga bulan saja, empat bulan saja, sudah cepat, sudah bisa jalan. Jadi, untuk bisa menggunakan kaki, berdiri dan berjalan, itu merupakan suatu ketakjuban dari penciptaan manusia. Dan dengan menggunakan kedua kaki kita, kita bisa berjalan, tidak hanya berdiri di satu tempat, kita melihat apa yang ada di sekeliling kita. Tapi dengan kedua kaki kita, kita bisa berjalan menjadi tempat-tempat yang agak jauh, dan bahkan sangat jauh, tergantung seberapa mampunya kita berjalan. Kita bisa melihat hal-hal lain, hal-hal baru, pengalaman-pengalaman baru, sukacita baru, cerita-cerita baru. Kita bisa bertemu orang lain, teman baru, suasana baru, pelajaran-pelajaran baru. Jadi dengan berjalan, dengan menggunakan kaki kita, banyak hal yang bisa kita dapati. Dan memang seperti itu kehidupan kita. Dalam perjalanan iman kita, sama. Ada momen-momen di kitab suci, di mana kehidupan perjalanan kita sebagai manusia juga digambarkan dengan hal yang sama. Relasi kita dengan Allah. Saat-saat di mana kita begitu dekat dengan Allah, sama seperti Adam dan Hawa. Di taman Firdaus, apa yang mereka lakukan? Mereka berjalan bersama Allah. Bisa dibayangkan, sesuatu keistimewaan yang luar biasa. Kita bisa berjalan bersama dengan sang pencipta. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa sebelum kejatuhan. Saat-saat di mana relasi kita dengan Allah, begitu dekat, kita hidup dengan rahmat, rasanya kita ini sedang berjalan bersama dengan Allah. Rasanya tujuan hidup kita ini jelas. Karena Allah ada bersama kita, di samping kita, bercerita, berbincang-bincang. Kita tahu kemana kita harus pergi. Tidak akan sesat. Karena Allah berjalan bersama kita. Tapi ada saat-saat juga di mana, sama seperti Adam dan Hawa, relasi kita dengan Allah mulai renggang. Apa yang terjadi? Kita memilih untuk tetap berjalan, tetapi tidak lagi bersama Allah. Namun kita memilih untuk keluar dari taman Firdaus. Meninggalkan Allah. Kita memilih jalan kita sendiri. Itu saat di mana kita memilih untuk mengandalkan kekuatan kita yang ternyata adalah buah-buah dari kesombongan, buah-buah dari dosa. Dan apa yang terjadi? Ya dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, banyak sekali buktinya dalam perjanjian lama. Bagaimana bangsa Israel yang memilih untuk jalan sendiri, mereka kehilangan arah. Memuja berhala. Mereka sesat. Mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi. Tetapi, justru Allah juga tetap hadir. Dan perjalanan kita terus berlanjut bersama Allah. Allah tidak mahu meninggalkan kita. Allah terus mencari kita. Sama seperti bangsa Israel, Allah membimbing mereka untuk melewati Padanggurun menuju tanah terjanji. Membuka Laut Merah. Membawa bangsa Israel kepada pembebasan. Alah kita seperti itu. Terus berjalan bersama kita. Dan kita lihat dalam bacaan Injil hari ini, ada salah satu contoh perjalanan juga yang luar biasa. Perjalanan kedua murid menuju Emmaus. Ini pasti juga bagian dari perjalanan iman kita. Kedua murid ini sedang dalam perjalanan menuju Emmaus meninggalkan Yerusalem. Mereka sebenarnya ke Yerusalem untuk menemui seorang yang mereka idolakan. Seorang yang mereka elu-elukan. Tiap lain adalah Yesus sendiri. Tetapi dalam pikiran mereka, Yesus itu bukan Tuhan, Allah yang membawakan pembebasan rohani. Pembebasan dari dosa. Di dalam pemikiran para murid, banyak sekali dari mereka, termasuk kedua murid ini, cara mereka melihat Yesus adalah seorang tokoh politik yang membebaskan, yang sepertinya akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Karena kisah tentang Mesias ini, sudah benar-benar diajarkan dalam ajaran bangsa Yahudi, agama Yahudi, bahwa akan datang sang pembebas, Mesias, yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan konteks pada saat itu adalah penjajahan bangsa Romawi. Jadi Yesus di mata banyak murid hanya dilihat sebagai tokoh politik, seorang pemimpin yang akan membentuk suatu pasukan militer, kemudian siap perang melawan penjajahan Romawi. Tapi apa yang terjadi, di Yerusalem mereka melihat ia yang mereka elu-elukan, Yesus itu sendiri, ditangkap, diadili, disiksa, memikul salib, disalibkan, menderita, wafat, selesai. Di mata kedua murid ini, begitulah akhir dari idola mereka. Begitulah akhir dari pemimpin mereka. Pemimpin mereka ternyata mati konyol. Yang mereka harapkan untuk membebaskan mereka, ia sendiri tidak bisa membebaskan dirinya. Jadi seluruh harapan mereka, impian mereka runtuh, selesai sudah. Pemimpin kita kalah. Jadi kedua murid ini akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat asal. Menuju Emmaus. Dan dalam perjalanan kehidupan kita, terkadang seperti itu. Keputus asaan. Entah itu dalam perjalanan pribadi kita, pekerjaan kita, atau relasi kita di dalam keluarga. Bapak, Ibu di sini mungkin awal menikah, ya harapannya kehidupan pernikahan itu manis-manis. Baik-baik saja. lima tahun masih oke. Jalan tahun ke-enam sudah mulai ada masalah. Tahun-tahun berikutnya tambah masalah. Anak-anak sudah tumbuh gede, sudah punya pemikiran sendiri, sudah mulai bisa memberontak. suami sudah dapat pekerjaan yang lebih baik, jarang pulang ke rumah, sibuk terus, kurang waktu untuk istri. Kemudian istri juga mungkin sibuk dengan teman-teman, shopping mulu. masalah dalam keluarga datang, perjalanan hidup pernikahan mulai sulit. Teman-teman kaum muda mungkin dalam perjalanan studi, kesulitan-kesulitan, gimana sih nyelesain tesis, skripsi, tugas-tugas di kampus, dan sebagainya. dan terkadang perjalanan kita, terutama relasi kita dengan Allah, sama seperti perjalanan kedua murid ini, semakin petang, semakin gelap. Namun justru, hal seperti ini yang harus kita ingat. Allah bisa melukis garis lurus dengan menggunakan garis-garis bengkok. Tepat di saat dimana kita merasa perjalanan akhir dari perjalanan kita semakin gelap, semakin hitam pekat, semakin petang, sama seperti kedua murid ini, yang harus kita lakukan adalah apa? Kita mengundang Yesus untuk hadir di rumah kita, untuk bertamu di rumah kita. Yesus hadir untuk berbincang-bincang bersama kita, mengajarkan kita kembali apa sih maksud perjalanan kita, apa sih maksud dari memiliki dua kaki ini. Langkah seperti apa sih yang harus kita ambil. Tepat pada saat kita memiliki kebingungan, kekacauan, ketidakpastian dalam hidup, undang Yesus untuk mengajarkan kita bagaimana kita bisa melangkah dengan benar. Bagaimana kita bisa melangkah dengan pasti kemana kita harus pergi. meskipun kita berpikir, kita berpikir bahkan mengalami sedang menjalani suatu perjalanan menuju petang, menuju kegelapan, ketidakpastian, tetapi apabila kita menghadirkan Yesus, Tuhan Yesus akan menampakkan dirinya. terutama kita mencari suatu kesempatan, suatu momen penting di mana kita bisa melihat Yesus sungguh-sungguh hadir menampakkan dirinya kepada kita. Dan sama seperti kedua murid ini, Yesus menampakkan dirinya, membuka mata kedua murid ini, dari ketakutan, dari kerisauan, dari kebingungan, ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Dalam perayaan Ekaristi, Yesus sungguh-sungguh hadir. Dan lewat perayaan Ekaristi, kita bisa melihat ini bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar roti, bukan hanya sekedar anggur. Dalam perayaan Ekaristi, Allah sungguh-sungguh hadir, Yesus sungguh-sungguh hadir. Sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus ini sumber kekuatan kita. Dan di situ, kita lihat perjalanan yang kita anggap adalah perjalanan kekecewaan, keputusasaan, digunakan oleh Tuhan sendiri untuk menunjukkan kasihnya. Ia kemudian menampakkan dirinya lewat perjalanan kita yang bengkok, yang gak lurus, yang takut. Dalam kesedihan kita, Allah menampakkan dirinya, kemudian mengajak kita untuk kembali ke Yerusalem. Kembali ke tempat di mana ia disalibkan. Jangan takut menderita. Jangan bingung lagi. Dan kita lihat, Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, masih memiliki luka-luka, bekas penyaliban. Artinya apa? Meskipun Tuhan sudah bangkit, Ia mau mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan, kesuksesan dalam hidup harus dilalui. Harus kita alami. Meskipun ada penderitaan. Karena justru, momen-memen kesulitan, penderitaan membantu kita untuk bisa memaknai seberapa setia kita, seberapa sabarnya kita, seberapa kuat iman kita, dan seberapa percaya kita akan Yesus. Seberapa jauh kita mengandalkan Yesus. Mari Bapak Ibu kita ajak, kita undang Yesus. Terutama dalam perjalanan iman kita, dalam kebingungan kita, kerisauan kita, ketidakpastian langkah kita, ajak Tuhan Yesus untuk hadir, melangkah bersama kita, untuk membimbing kita, mengajarkan kita, kemana kita harus melangkah, kemana tujuan hidup kita, biarkan Tuhan Yesus hadir, di tengah-tengah kita, terutama dalam perayaan ekaristi, kita mohon, berkat Tuhan, supaya, kita diajarkan, untuk mengenal Dia, yakin dan percaya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati.